Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih. Untuk tangan untuk kita semua. Senang rasanya bisa hadir kembali di malam Natal yang berbahagia dan penuh rasa hikmat ini. Saya bersyukur bisa melihat dari dekat gereja Mawar Saron yang terkenal amat indah ini. Yang saya hormati Pendeta Yaakob Nahowei, Wakil Gembala Sidang Pendeta Yohanes Nahowei, serta kita semua kenal Bapak masyarakat kita, penasihat di pemerintah, Bapak Wakma Setongbel, Ketua Panitia Natal, Bapak Patrasi Ragi, para majelis gereja, hadirin undangan, dan suruh-suruh sekalian. Malam ini menjadi malam yang mengesankan bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita dengan umur panjang. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan kepahagiaan, sehingga malam hari ini, kita bisa sama-sama berkumpul bagi saudara-saudara, umat nasrani merayakan hari Natal. Ijinkan kami, saya, dari seluruh jajaran yang hadir di sini, dengan satu rompongan. Dari Forkom Bimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang berseragam semua. Dan Forkom Bimda, saya juga berseragam. Beri tepuk tangan untuk Anda. Juga dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Berbagai agama yang hadir bersama kita sendiri. Kita beri tepuk tangan untuk bagi saudara-saudara. Kami hadir pada malam hari ini bersama-sama untuk ikut merayakan dan menyampaikan ungkapan bahagia kami. Kepada saudara-saudara semua yang mahu hari ini merayakan Rinapa. Kami semua merasa bersyukur bahwa Jakarta adalah kota di mana seluruh komponen bangsa terwakili di tempat ini. Di Jakarta ini seluruh komponen ada. Dan di Jakarta juga kita merasakan simpul persahabatan dan persaudaraan bagi saudara. Karena di saat-saat yang berbahagia seperti ini, malam Natal menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingatkan kepada kita semua pesan persaudaraan, pesan persahabatan, pesan kebersamaan yang saya yakin bukan saja dirasakan pada malam Natal, tapi juga akan terasakan di malam-malam, di hari-hari kemudian, di minggu-minggu berikutnya, di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun di Jakarta. Semoga persaudaraan, persahabatan, dan kesederhanaan selalu menjadi bahagia dari masyarakat di Jakarta. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya yang saya hormati, Pendeta Yaakob Nahue, Nahue, maaf, Pendeta Yaakob Nahue, dan juga para jamaat sekalian. Saya, atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran aktifnya selama ini, di mana masyarakat, khususnya umat gereja ini, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keluarga di Jakarta. Kita semua adalah bersaudara, kita semua warga kota yang sama, kita semua bekerja untuk saling menolong, saling membantu sesama. Baru saja ingatkan, tanggal 11 Januari, kita akan merayakan Natal bersama di Jakarta. Ini adalah perayaan Natal pertama yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah mobil DKI Jakarta. Biasanya, perayaan dilakukan oleh Pemprov sendiri dan dilakukan oleh gereja sendiri. Tanggal 11 Januari, tadi disampaikan, semua akan bersama-sama merayakan dengan Natal. Natal tanggal 11 Januari di Ancol, tadi sekaligus diingatkan untuk menyampaikan undangan pada perjamaat sekalian. Semoga Bapak-Ibu berkenan, hadir bersama-sama, memperkuat ikatan silaturahmi dan persaudaraan di antara kita. Sekali lagi, selamat merayakan hari Natal dan kepada seluruh warga Jakarta. Minggu depan memasuki tahun baru, selamat memasuki tahun baru. Semoga kebahagiaan, kesuksesan tahun ini ditambah di tahun yang akan datang. Demikian dari saya, mudah lebihnya, mohon maaf, selamat sore, salam. Terima kasih.